Sekali peristiwa para pemungu cukai dan orang-orang berdosa datang kepada Yesus untuk mendengarkan dia Lalu bersungut-sungutlah orang-orang farisi dan ahli-ahli taurat katanya Ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka Lalu Yesus menyampaikan perumpamaan ini Ada seorang mempunyai dua anak laki-laki Kata yang bungsu kepada bapanya Bapak berikanlah kepadaku bagian harta milik yang menjadi hakku Lalu bapanya membagi-bagikan harta kekayaan itu diantara mereka Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya Lalu pergi ke negeri yang jauh Di sana ia memboroskan harta miliknya itu Dengan hidup berfoya-foya Setelah dihabiskan semua harta miliknya Timbulah bencana kelaparan di dalam negeri itu Dan ia pun mulai melarat Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang warga negara itu Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya Lalu ia ingin mengisi perutnya Dengan ampas yang menjadi makanan babi itu Tetapi tidak seorang pun memberikan sesuatu kepadanya Lalu ia menyadari keadaannya Katanya Betapa banyaknya orang upahan bapaku Yang berlimpah-limpah makanannya Tetapi aku disini mati kelaparan Aku akan bangkit dan pergi kepada bapaku Dan berkata kepadanya Bapak aku telah berdosa Terhadap surga dan terhadap bapak Aku tidak layak lagi disebut anak bapak Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan bapak Lalu bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya Ketika ia masih jauh Bapaknya telah melihat dia Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasih Bapak itu berlari Mendapatkan dia Lalu merangkul dan mencium dia Kata anak itu kepadanya Bapak aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap bapak Aku tidak layak lagi disebut anak bapak Tetapi bapak itu berkata kepada hamba-hambanya Lekaslah bawa kemari pakaian yang terbaik Pakaikanlah itu kepadanya Kenakanlah cincin pada jarinya Dan sepatu pada kakinya Ambillah anak lembu yang gemuk itu Sembelilah dan marilah kita makan dan bersuka cita Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali Ia telah hilang dan didapati kembali Lalu mulailah mereka bersuka ria Tetapi anaknya yang sulung sedang berada di ladang Ketika pulang dan dekat ke rumah Ia mendengar suara musik dan nyanyian tari-tarian Lalu ia memanggil salah seorang hamba Dan bertanya kepadanya apa arti semuanya itu Jawab hamba itu Adikmu telah kembali Dan ayahmu telah menyembeli anak lembu gemuk Karena ia mendapatkan kembali anak itu Dalam keadaan sehat Maka marahlah anak sulung itu Dan ia tidak mau masuk Lalu bapanya keluar dan membujuk dia Tetapi ia menjawab bapanya Katanya Telah bertahun-tahun aku melayani engkau Dan belum pernah aku melanggar perintahmu Tetapi kepadaku Belum pernah engkau memberikan seekor anak kambing pun Untuk bersuka cita dengan sahabat-sahabatku Tetapi baru saja datang anakmu Yang telah memboroskan harta kekayaanmu Bersama-sama dengan pelacur-pelacur Maka engkau menyembeli anak lembu gemuk itu Untuk dia Kata bapanya kepadanya Anakku Engkau selalu bersama-sama dengan aku Dan segala milikku adalah milikmu Kita patut bersuka cita dan bergembira Karena adikmu telah mati Dan menjadi hidup kembali Ia telah hilang Dan didabati kembali Demikianlah sabda Tuhan Terpujilah Kristus Saudara-saudara yang terkasih Mungkin pertanyaan pertama yang muncul Kenapa kok Romo hari ini bajunya berbeda Biasanya kan warnanya ungu Tapi kok sekarang warnanya merah muda Kenapa ini Romo? Yang pasti bukan karena yang ungu Sedang dicuci atau laundry Bukan juga karena kebetulan ini lagi fashion Warna merah muda lagi fashion sekarang Bukan juga Karena hari ini tradisi gereja katolik Minggu Prapaskah keempat Gereja katolik itu merayakan Yang disebut sebagai Minggu Letare Letare itu bahasa latin Yang artinya bersuka citalah Kenapa? Kenapa Letare Sunday Atau Minggu Letare Karena kalau kita baca Antifon pembukaan Antifon pembukaan itu Kalimat dari kitab suci Pertama yang diucapkan Bahkan sebelum tanda salib Biasanya kalau tidak ada lagu pembuka Antifon pembukaan ini yang dibaca Dan antifon kita pada minggu hari ini Berasal dari Yesaya bab 66 ayat 10 Yang berbunyi dalam bahasa latin Letare O Jerusalem Bersuka citalah O Jerusalem Jadi ini menunjukkan ya Suka cita Dan warna suka cita itu Salah satu warna yang menyimbolkan suka cita Adalah merah muda Warna Kalau saya baca dalam teks lain Warna merah jambu Bukan pink ya Merah jambu Yang menarik mungkin bertanya Kenapa kok merah jambu Kok suka cita Romo Padahal sekarang kan masa prapaskah Masa prapaskah itu Masa pantang Masa puasa Masa bertobat Masa penyesalan Atmosfernya kayaknya tidak pas Kalau kita pakai warna ini Dan kalau kita bersuka cita Di tengah-tengah masa Pertobatan dan penyesalan ini Jawabannya sederhana Kenapa? Karena pertobatan sejati Itu selalu Membawa suka cita Pertobatan sejati Selalu Membawa Kegembiraan Sejati Tidak ada pertentangan Antara Pertobatan Dan juga suka cita Seperti yang kita lihat Pada injil hari ini Anak sulung Eh anak bungsu Bertobat Kembali kepada Bapak Dan terjadi Suka cita Kembali kepada cerita Kita hari ini Perumpamaan kita Minggu ini Perumpamaan tentang Anak yang hilang Ini merupakan cerita Yang sangat Terkenal Semua orang tahu Cerita ini Dan mungkin Hapal di luar kepala Ya Kisahnya Karena kisah ini Sangat indah Dan juga Sangat Menyentuh hati Dan kalau kita Renungkan Mungkin banyak Dari kita Yang bisa dengan mudah Mengidentifikasikan Diri kita Dengan Anak bungsu Yang hilang ini Dan kemudian Kembali Mungkin ada dari kita Yang hidupnya dulu Jatuh dalam Dosa Hidup dalam Kegelapan Pokoknya Tidak benar lah Hidupnya Walaupun kita Merasakan Kenikmatan Merasakan Sensasi Kenikmatan Secara Instan Ya Kenikmatan Duniawi Secara Instan Tapi kok Kita tidak Mendapatkan Apa yang kita Cari Tapi kok Selalu ada Yang kurang Dan semakin Dalam kita Terjerumus Kedalam Dosa Semakin Hampar Rasanya hidup ini Dan kita Mulai Menyadari Ah Ini Sepertinya Bukan Tempat Saya Ini Sepertinya Bukan Tempat Dimana Tuhan Mengizinkan Saya Makanya Terjadi Pertobatan Pertobatan Dalam Bahasa Yunani Itu Metanoia Pernah Dengar ya Metanoia Bukan Metaverse Metanoia Metanoia Itu dari Dua kata Yunani Meta Perubahan Noia Nus Artinya Pikiran Paradigma Jadi Ada perubahan Pola Pikir Ada perubahan Pola Pandang Yang dulu Memandang Kedalam Dosa Sekalang Berpaling Kepada Tuhan Metanoia Sebuah Perubahan Berpaling Kembali Kepada Bapak Ini mungkin Banyak ya Kita memiliki Cerita-cerita Ini Pertobatan Kita Dan Kembali Kepada Bapak Namun Yang menarik Dari Perumpamaan Anak Yang Hilang Ini Ternyata Ada Tokoh Lain Tidak Hanya Anak Yang Bungsu Tapi Juga Cerita Ini Ditutup Dengan Kisah Anak Sulung Dan Nanti Kita Akan Lihat Bahwa Kedua Anak Ini Sebenarnya Hilang Kok Bisa Hilang Ya Nanti Ditunggu Jujur Kalau saya Ditanya Sebenarnya Romo Pilih Yang mana Tokoh Favoritnya Yang Sulung Atau Yang Bungsu Kalau Saya Pribadi Saya Lebih Simpatetik Dengan Yang Sulung Kenapa Ya Karena Jujur Saya Anak Sulung Di rumah Jadi Otomatis Saya Simpatetik Senang Dengan Yang Sulung Dan Kalau Saya Saya Tiga Bersaudara Saya Yang Sulung Dan Kalau Saya Ada Di posisi Anak Sulung Kemungkinan Saya Juga Akan Marah Kalau Adik Saya Satu Adik Saya Bila Bila Bapak Saya 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 Hari Ini Minta Saham Ya Bukan Warisan Lagi Saham Dan Setelah Itu Dia Pergi Dari Rumah Entah Kemana Butuh Hubungan Ya Saya Sebagai Anak Pertama Pasti Marah Ini Adik Saya Kurang Ajar Sekali Pasti Marah Namun Ada Satu Hal Yang Akan Membuat Saya Lebih Marah Lagi Saat Dia Tiba-tiba Kembali Dan Orang Tua Saya Menerima Dia Seolah Tidak Ada Apa-apa Wah Saya Saya Bisa Ngamuk Juga Di Sana Kenapa Karena Saya Merasa Nggak Adil Nah Ini Anak Sudah Buat Masalah Sudah Membuat Banyak Keributan Membuat Banyak Luka Di Keluarga Ya Setidaknya Dia Harus Disiplinkan Dia Harus Membayar Atau Memperbaiki Kerusakan Kerusakan Yang Dia Sebabkan Itu Baru Adil Itu Baru Benar Dan Itu Yang Kenapa Saya Bersimpatetik Dengan Anak Sulung Ini Namun Kemudian Waktu Saya Mempelajari Kitab Suci Lebih Dalam Lagi Saya Menemukan Detail Menarik Detail Menarik Dari Kisah Anak Sulung Ini Yang Pertama Dalam Kemarahannya Dia Menolak Masuk Ke Rumah Dan Apa Yang Dia Lakukan Dalam Kemarahan Ini Sebenarnya Ya Sama Persis Dengan Apa Yang Dilakukan Anak Bungsu Sama Sama Tidak Mau Masuk Ke Rumah Sama Sama Di Luar Rumah Dan Keluarga Yang Kedua Kalau Tadi Kita Cermati Kata Anak Sulung Kepada Bapaknya Dia Tidak Pernah Manggil Bapaknya Sebagai Bapak Saya Sudah Bekerja Kepadamu Saya Tidak Pernah Melanggar Peraturan Dan Saat Merujuk Kepada Adik Sulung Dia Bilang Anak Mu Itu Dia Tidak Lagi Melihat Relasi Dia Dengan Bapaknya Sebagai Sebagai Anak Dan Bapak Dan Dia Melakukan Apa Yang Dilakukan Si Bungsu Si Bungsu Putus Hubungan Dengan Keluarga Sekarang Yang Sulung Juga Bilang Saya Tidak Kenal Dengan Bapak Yang Terakhir Yang Ketiga Yang Cukup Menarik Adalah Ya Kalau Kita Perhatikan Kata Yang Digunakan Selama Ini Bertahun Tahun Saya Bekerja Melayani Engkau Kalau Kita Baca Tekst Yunani Aslinya Dikatakan Sebenarnya Bertahun Tahun Saya Bekerja Sebagai Pelayan Mu Bagaimana Kita Lihat Anak Sulung Ini Sebenarnya Tidak Pernah Melihat Dirinya Sebagai Anak Sebagai Seorang Putra Tapi Seorang Hamba Relasi Dia Dengan Bapaknya Ternyata Relasi Hamba Pelayan Dengan Majikannya Dan Apa Yang Terjadi Pada Anak Sulung Sama Persis Seperti Yang Terjadi Di Anak Bungsu Anak Bungsu Kan Ceritanya Dia Jadi Melarat Dan Menjadi Hamba Orang Lain Dan Sekarang Anak Sulung Ternyata Dia Menjadi Dia Melihat Dirinya Hanya Sebagai Hamba Sebagai Pelayan Sebagai Budak Menarik Sekali Ternyata Yang Hilang Itu Bukan Hanya Anak Yang Bungsu Tetapi Anak Yang Sulung Juga Hilang Dari Sini Kita Bisa Belajar Banyak Kita Bisa Mengerti Lebih Dalam Lagi Arti Pertobatan Atau Metanoia Tadi Metanoia Perubahan Pola Pikir Perubahan Sudut Pandang Dan Metanoia Itu Tidak Hanya Perubahan Dari Hidup Dosa Kehidup Kekudusan Hidup Bersama Tuhan Yaitu Penting Tetapi Juga Bagaimana Kita Melihat Relasi Kita Dengan Tuhan Secara Benar Jangan Jangan Selama Ini Kita Masih Berrelasi Dengan Tuhan Sebagai Relasi Antara Hamba Dan Majikannya Yang Didasarkan Ketakutan Anak Sulung Ini Marah Kenapa Karena Dia Expect Bapak Menghukum Berat Anak Sulung Anak Bungsu Kenapa Karena Dia Melihat Saudaranya Sebagai Hamba Yang Lain Kalau Zaman Itu Ada Hamba Yang Lari Dan Ketangkep Itu Harus Diukum Berat Diukum Mati Kalau Perlu Dan Itu Tidak Terjadi Makanya Anak Sulung Kecewa Marah Menderita Dan Hilang Jangan Jangan Ini Juga Yang Terjadi Dengan Diri Kita Iya Mungkin Kita Bukan Anak Bungsu Yang Pendosa Kita Mungkin Tidak Pernah Terlibat Perjudian Kita Tidak Pernah Berzina Kita Tidak Pernah Apalagi Membunuh Orang Gak Pernah Mencuri Saja Gak Pernah Ya Paling Gosip Kiri Kanan Gitu Ya Tapi Yang Sadar Bahwa Kita Bukan Anak Bungsu Yang Melakukan Dosa Berat Tapi Bukan Berarti Kita Bukan Anak Sulung Ya Mungkin Kita Ke Gereja Mungkin Kita Melayani Mungkin Kita Ikut Komunitas Aktif Tapi Apakah Motivasinya Jangan Jangan Motivasinya Dasarnya Adalah Rasa Takut Karena Kita Hanya Melihat Diri Kita Sebagai Hamba Bukan Sebagai Seorang Anak Kenapa Ke Gereja Ya Nanti Kalau Tidak Ke Gereja Takut Masuk Neraka Kenapa Pelayanan Ya Masalahnya Sungkan Teman-teman Saya juga Ikut Pelayanan Saya ikut Pelayanan Kenapa Ikut Komunitas Disuruh Istri Kebetulan Saya Enggak Anggota Istri Istri Apa Ikatan Suami Takut Istri Jadi Ikut Komunitas Istri Dan Ketakutan Ini Bisa Menjadi Senjata Kita Untuk Memperlakukan Orang Lain Yang Tidak Sesuai Dengan Ekspektasi Kita Saat Kita Melihat Ada Orang Katolik Tidak Ke Gereja Kita Bilang Sama Dia Kenapa Kamu Tidak Pernah Ke Gereja Awas Nanti Kena Azab Kamu Siksa Kubur Kalau Kita Melihat Ada Orang Tidak Ikut Pelayanan Kamu Tidak Ikut Pelayanan Awas Nanti Kena Kutuk Kamu Tidak Ikut Komunitas Pasti Kamu Sibuk Cari Kerja Cari Cuan Lupa Sama Tuhan Nanti Cuan Kamu Diambil Kita Malah Menjadi Orang Yang Menakut Nakuti Padahal Kita Tidak Tidak Tau Apa Disposisi Orang Yang Tidak Kegereja Ini Jangan Jangan Orang Yang Tidak Kegereja Ini Sebenarnya Dalam Proses Kembali Kegereja Seperti Anak Bungsu Tapi Yang Dia Temukan Di Gereja Bukan Bapak Yang Berbelas Kasih Tapi Anak Sulung Gak Jadi Kembali Ke Gereja Kita Menjadi Batu Sandungan Kita Menjadi Alasan Orang Lain Pergi Dari Gereja Kenapa Karena Kita Melihat Relasi Yang Salah Antara Kita Dengan Tuhan Teman Teman Saat Kita Di Baptis Kita Menjadi Anak Anak Allah Dan Ini Adalah Sebuah Kebenaran Iman Yang Luar Biasa Coba Teman Tuhan Bandingkan Dengan Agama Agama Lain Dimana Di Agama Lain Ini Perbandingan Kecil Yang Sampai Relasi Sedekat Itu Dengan Tuhan Yang Memanggil Tuhan Sebagai Bapak Hampir Tidak Ada Tapi Sayangnya Kita Tidak Melihat Hal Ini Sebagai Suatu Yang Berharga Dan Kita Berrelasi Dengan Tuhan Berdasarkan Ketakutan Kalau Kita Melihat Diri Kita Sebagai Putra Dan Putri Allah Yang Dewasa Relasinya Berdasarkan Kasih Saat Kita Tidak Berdosa Saat Kita Berusaha Untuk Tidak Berdosa Alasannya Apa Alasannya Karena Saya Mencintai Tuhan Dan Tidak Menyakiti Hati Tuhan Kalau Saya Melayani Di Gereja Alasannya Apa Karena Gereja Rumah Saya Keluarga Saya Ya Makanya Saya Bangun Saya Jaga Kalau Saya Menolong Orang Lain Alasannya Apa Ya Karena Saya Adalah Saudara Dia Adalah Saudara Saya Kalau Kita Melihat Relasi Yang Benar Antara Kita Dengan Tuhan Pertobatan Terjadi Dan Saat Pertobatan Terjadi Sukacita Yang Sejati Terjadi Inilah Kita Anak Anak Allah Yang Sejati Amin